Hujan yang 4 jam tidak berhenti katanya, kemudian saat ini disini terjadi longsor. Jadi ada beberapa titik, dan selain titik-titik infrastruktur juga ada rumah-rumah warga, termasuk ada 16 titik di desa Ceraken sana yang sedang terkena rencana longsor. Sekarang langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan pemulihan akses. Karena saya fokus di punjungan, Pak Asda II sekarang pergi ke arah parkul. Saya sudah koordinasi dengan Balai Jalan Nasional terkait adanya ambles di kawasan Jalan Cakul di Dongkong. Terima kasih.